Hey guys, William Zeta disini. Selamat Natal bagi mereka yang merayakannya. Oke, dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-784, Christmas Cheer, dengan objek kelas Euclid. SCP ini membahas sebuah kota yang selalu merayakan Natal dan sedikit aneh. 784 disembunyikan sebagai perumahan seperti biasa yang dikelilingi di Ningleton dengan tinggi 3,5 meter dengan kawat yang diberi listrik dan gerbang perumahan tersebut harus ditutup setiap saat. Bagi orang yang ingin masuk ke dalam 784, tidak boleh dihalang sama sekali karena takut akan ada bahaya yang muncul dari 784. Bagi personel Foundation yang ingin masuk 784, harus memakai pakaian bertema Natal sebelum memasuki area 784. Area 784 juga harus diawasi oleh Foundation menggunakan balon cuaca setiap saat. 784 merupakan sebuah perumahan yang ada di Texas, Amerika Serikat. 784 mempunyai 24 bangunan rumah seperti biasanya dan 2 bangunan apartemen yang semuanya direkorasi dengan hiasan-hiasan Natal di semua rumahnya. 784 juga selalu dilapisi dengan salju dengan ketebalan 12-33 cm. Semua rumah yang ada di 784 ditinggali dengan 784-1, yaitu adalah orang-orang yang tinggal di sana, biasanya orang dewasa yang mengenakan sweater Natal. Jumlah 784-1 yang ada di 784 berjumlah 300 orang dan mereka pun tidak pernah melakukan aktivitas lain selain merayakan Natal. Semua 78-1-4 yang ada di area tersebut mempunyai satu kesamaan, yaitu mereka mempunyai semangat untuk merayakan Natal selama setahun penuh. Ini termasuk menyanyikan lagu Natal, melakukan pentas seni, dan juga makan bersama. Aktivitas ini dilakukan setiap harinya oleh 78-1 tersebut. Pada siang hari, 78-1 akan bertemu dengan yang lainnya untuk bertukaran hadiah dan mendekorasi rumah mereka. Masuk sore, 78-1 akan melakukan vandalisme di seluruh perumahan tersebut dengan tema Natal. Contohnya, supply foundation yang digunakan untuk membekali pengintai yang mereka menarik perhatian 78-1, lalu mereka melakukan, melempar telur di bangunan yang ditempati foundation, mengganti kendaraan foundation menjadi kereta luncur, mengganti geratat menjadi ornamen kaca untuk Natal, mendekorasi semua 156 helm milik MTF. Siapapun yang tidak menunjukkan semangat Natal akan didatangi oleh sekumpulan 78-1 dari jarak 4 meter, dan juga terjadi kepada hewan yang ada di sekitar. Mereka pun akan memakaikan hewan tersebut berupa 15 karung merah dengan bel kecil, 7 tanduk rusak, 5 topi santa berwarna merah, dan pakaian sweater Natal. Seseorang yang tidak menunjukkan semangat Natal akan diserbu dengan oleh 78-1 sampai tidak berdaya dan dibawa masuk ke dalam salah satu rumah di 78-4. Esok harinya, orang yang dibawa masuk ke dalam rumah tersebut akan menjadi salah satu dari mereka, dan memulangkannya tidak bisa dilakukan karena orang tersebut ingin merayakan Natal dan tidak mau pulang. Setiap sebulan sekali 78-4-1 akan keluar dari area 78-4 yang biasanya disebut sebagai Hari Nol, di mana semua 78-4-1 akan merayakan Hari Nol, di mana semua 78-4-1 yang merayakan Hari Nol akan membawa kabel lampu Natal sepanjang 15 meter, yang nanti kemudian 78-4-1 akan memasangnya di rumah orang terdekat yang nantinya juga berfungsi sebagai rumah-rumah di 78-4. Dan Hari Nol ini akan dilakukan festival di luar dari area 78-4 dengan meminum susu telur dengan jumlah banyak. Pada saat pembagian minuman pada festival tersebut, personel Foundation harus menyanyikan lagu Natal yang bernama Silent Night, yang akan membuat 78-4-1 ikut menyanyikannya. 78-4-1 akan lelah dan menjadi tidak sadar seiring waktu yang nantinya akan dibawa oleh Foundation. 78-4-1 akan lelah dan menjadi tidak sadar seiring waktu yang nantinya akan dibawa oleh Foundation dibawa masuk ke dalam area 78-4 lagi. Jika gagal dikarenakan ada yang diganggu, sehingga 78-4-1 menjadi agresif, maka akan digunakan gas tidur untuk menenangkan dan membawa 78-4-1 pulang kembali ke dalam area 78-4. Itu saja untuk episode kali ini. Komen untuk SCP apa yang ingin dibahas dan jangan lupa Secure Content Protect.